Kisah bermula dengan menampilkan seorang wanita muda yang berkendara menggunakan mobil. Jika diperhatikan dengan seksama, wanita ini terlalu meremehkan aturan-aturan umum dalam berkendara. Namun anehnya, dia selalu selamat seperti pada momen yang satu ini, menyadari mobil di depan. Dia malah sibuk mengambil minuman tanpa terjadi kecelakaan, bahkan tidak nyaris sekalipun. Lalu berikutnya, jika mengira dia akan berteriak karena nyaris mengalami kecelakaan, maka kalian salah besar. Tapi tidak dengan yang ketiga, bukan akibat tabrakan mobil, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, dan ini hanyalah sebuah awal. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, alangkah baiknya jika kita selalu berusaha dan berdoa, karena dengan begitu, semua akan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul San Andreas. Sebuah film yang rilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Brad Payton, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, daripada kelamaan, mari itu kopi disiapkan, dan mari segera cerita kita lanjutkan. Seperti yang dikatakan, mendiang om kasino, namanya juga film, butuh bantuan didatangkan, butuh alat-alat disediakan. Ya, sebuah helikopter yang dikendalikan oleh tokoh utama kita yang gagah dan botak tapi tidak podcast. Bersama dengan timnya, Ray tergabung dalam kesatuan SAR Los Angeles, terbang menuju lokasi kecelakaan, di mana si wanita muda terjebak di dalam mobil yang nyaris jatuh ke jurang. Kebetulan, hari itu mereka sedang dalam sesi wawancara. Para petugas muda menjawab pertanyaan sembari tebar pesona, yang mana dinilai oleh reporter, tampan doang tapi kosong di dalam. Beda halnya dengan Ray yang sudah sangat berpengalaman, secara sederhana, dan apa adanya, semua penyelamatan dilakukan karena memang sudah tugasnya. Kini saatnya penyelamatan, setelah menghubungi si wanita muda yang diketahui bernama Natalie untuk menjelaskan prosedurnya, seorang petugas muda bernama Joby turun untuk mengikat mobilnya dengan tali, agar Natalie bisa bergerak. Sayangnya terjadi kecelakaan yang tidak disangka-sangka, yang membuat bahu Joby terjepit. Karena waktu mereka tak banyak, akhirnya Ray memutuskan untuk turun tangan, tak butuh waktu lama bagi pria itu beraksi, sehingga berhasil menyelamatkan Natalie dan juga Joby. Adegan kemudian berpindah ke sebuah institut teknologi di California, di mana menampilkan Dr. Lawrence Hayes menjelaskan tentang gempa-gempa terbesar yang menyebabkan kematian massal dan kehancuran di seluruh dunia. Lebih lanjut, Hayes menjelaskan tentang sesar atau patahan San Andreas, tempat pertemuan lempeng tektonik yang melintasi California. Dia yakin bahwa pada suatu saat, struktur itu akan menyebabkan gempa bumi dasyat. Semuanya tinggal menunggu waktu. Setelah kelas usai di kantornya, Hayes dihampiri oleh seorang rekan yang juga ilmuwan bernama Dr. Kim, yang mana memberikan kabar tentang gempa-gempa kecil yang terdeteksi di sekitaran bendungan Hover. Kim berpikir bahwa mungkin saja ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk mencoba memprediksi. Hayes pun setuju akan hal itu, sehingga keduanya pergi untuk meneliti. Kembali ke tokoh utama kita, yang menerima panggilan dari putrinya Blake. Karena ingin menghemat biaya, Blake meminta sang ayah untuk mengantar sepeda ke rumah kekasih ibunya. Ya, Ray dan istrinya sedang pisah ranjang. Pada momen ini, Ray cukup terkejut ketika menemukan surat cerai yang dikirim oleh sang istri, Emma, tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Tak ingin terdengar menyedihkan, Ray pun segera mengakhiri percakapan. I love you too, mbak. Ketika mencari kunci sepeda Blake, Ray menemukan beberapa lembar foto keluarga, termasuk foto putrinya selain Blake, yang sepertinya sangat menyair hati. Sementara itu, di bendungan Hover, Nevada, Hayes dan Kim telah memulai kegiatan mengukur aktivitas seismik dengan perangkat canggih. Keduanya merasa senang sekaligus terkejut ketika mengetahui penelitian akan prediksi gempa berhasil, namun tak lama berselang, kebahagiaan seketika sirna berubah menjadi ketegangan yang teramat sangat karena frekuensi getaran tiba-tiba melonjak tajam. Kim berhasil keluar dari bendungan dan hendak berlari untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba saja, dia melihat seorang gadis kecil malang yang histeris ketakutan. Merasa kasihan, Kim pun menggendong gadis itu dan membawanya ke tempat aman. Namun sangat disayangkan, kerusakan yang terjadi pada bendungan semakin parah. Sehingga... Kembali ke Ray, ia menerima pesan dari atasan tentang laporan gempa bumi sehingga diminta untuk bersiap. Tentu saja Ray harus bersikap profesional, tapi juga tidak boleh mengabaikan keluarga. Oleh karena itu, sebelum bertugas, dia mengunjungi Emma dan Blake yang kini berada di rumah Daniel kekasih Emma. Meskipun pedih, Ray tetap berusaha terlihat ikut bahagia dan menerima. Namun semua itu berubah ketika Emma menyatakan bahwa dirinya dan Daniel akan tinggal bersama di rumah baru. Tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Segera Ray menyerahkan sepeda yang dipesan Blake dan pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, Blake pergi bersama Daniel ke tempat kerjanya dan menunggu di lobi, di mana dia bertemu pemuda yang sangat pemalu bernama Ben dan adiknya Ben yang sangat bertolak belakang bernama Ollie. Sementara itu, di tempat lain, Hales diwawancarai oleh reporter wanita bernama Serena. Ya, Serena adalah wartawan yang juga mewawancarai Ray dan tim. Kali ini dia mendengarkan penjelasan Hales tentang perangkat canggih yang terbukti mampu memprediksikan gempa bumi. Seorang mahasiswa tiba-tiba menginterupsi, membawa kabar tentang aktivitas di sepanjang patahan San Andreas. Dengan informasi ini, Hales melakukan beberapa perhitungan melacak batas patahan mulai dari bendungan pada petak sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa seluruh patahan San Andreas akan segera aktif. Di pusat kota Los Angeles, Emma makan siang bersama kakaknya Daniel, Susan. Susan secara terang-terangan menanyakan semua hal tentang masa lalu Emma, termasuk kematian salah satu putrinya, Mallory. Beruntung panggilan dari Ray membuat Emma tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. Ray meminta maaf atas sikapnya dan mereka yang sama-sama bersalah akhirnya berbaikan. Namun belum sempat merasa lega. Tiba-tiba saja terjadi guncangan saat melihat ke sekitar, Ray menyaksikan jembatan layang yang runtuh. Segera Ray meminta Emma ke rooftop dan berjanji akan menjemput dalam beberapa menit. Di Caltech Institute, Hales dan yang lainnya segera berlindung di bawah meja sembari memperhatikan perangkat canggih yang melaporkan tentang gempa bumi berkekuatan berkali-kali lipat dan patahan San Andreas yang kini telah aktif yang diperkirakan mencapai San Francisco. Di waktu yang bersamaan, karena urusannya telah selesai, maka Daniel mengajak Blake untuk pergi meninggalkan gedung. Tiba-tiba saja gempa terjadi sehingga Daniel meminta supirnya segera tancap gas. Namun sangat disayangkan, langit-langit mulai runtuh dan menciptakan lubang sehingga mobil Daniel mengalami kecelakaan yang menewaskan sopir serta membuat kaki Blake terjepit kursi. Daniel mencoba sebisa mungkin untuk menolong, tapi sama sekali tidak bisa mengeluarkan Blake sehingga memutuskan untuk mencari bantuan. Di lantai utama, Daniel menghampiri seorang security dan meminta bantuan. Namun sepertinya, sang security sedang kewalahan mengarahkan pengunjung gedung sampai akhirnya langit-langit runtuh dan nyaris menimpa Daniel. Hal ini membuat Daniel sangat ketakutan sehingga Tega meninggalkan Blake. Di saat yang sama, ternyata Ben dan Ollie sempat mendengarkan pembicaraan Daniel dan security. Kedua pemuda pemberani itu segera berinisiatif untuk menuju ke parkiran. Kembali ke toko utama kita yang masih berada di helikopter melintas di atas kota Los Angeles. Terlihat kobaran api di beberapa titik dan gedung-gedung pencakar langit mulai runtuh. Di restoran, di tengah-tengah kepanikan, Emma mencoba mengajak Susan untuk ikut bersamanya. Namun wanita itu memilih jalannya sendiri sampai akhirnya terjatuh. Tak lama kemudian, setibanya di rooftop, kondisi pun semakin kacau sehingga membuat Emma terjatuh. Namun wanita itu tidak menyerah. Dia mulai memanjat kembali sampai akhirnya ditemukan oleh Ray. Ketika mencoba terbang mendekat, tiba-tiba saja terjadi ledakan, menimbulkan kebakaran dan memaksa Emma menjauh. Akhirnya, satu-satunya cara adalah menjatuhkan tandu yang terikat oleh kawat, lalu meminta Emma untuk melompat. Untungnya Emma selamat, kemudian segera Ray memberi pengarahan dan kembali ke kursi pilot di mana Ray harus mengendalikan helikopter untuk menghindari gedung-gedung yang runtuh. Sementara itu, Blake berusaha menghubungi sang ayah untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, belum sempat menjelaskan apa yang terjadi, panggilan tiba-tiba saja terputus karena jaringan komunikasi yang tidak tersedia. Tak lama berselang, langit-langit kembali runtuh dan berjatuhan di atas mobil. Di saat yang sama, Ben dan Ollie akhirnya menemukan Blake, Dua pemuda itu menggunakan segala cara untuk mengeluarkannya, mulai dari menggunakan besi sampai dengan menggunakan donkrak. Tapi itu masih belum cukup untuk membuka celah. Beruntung, Ben berpikir cepat melubangi ban untuk membuat posisi mobil menjadi lebih rendah. Di gedung Caltech Institute, kelompok Heus mulai menganalisa data dari sistem pemantauan dan menyimpulkan bahwa ini belum berakhir. Oleh karena itu, Heus meminta bantuan Serena untuk memperingatkan semua orang. Mereka pun segera menuju ke ruang multimedia, meminta bantuan para mahasiswa untuk meretas siaran berita. Pada momen ini, Serena memperkenalkan Heus sebagai ilmuwan lokal yang telah meneliti dan memprediksikan gempa yang terjadi. Selanjutnya, Heus menjelaskan bahwa akan lebih banyak gempa yang terjadi. Dia memprediksi salah satunya berkekuatan 9,6 skala Richter atau mungkin di atas itu. Dan meskipun terjadi di California, tapi akan terasa sampai ke pesisir timur. Jadi Heus menyarankan kepada penduduk San Francisco untuk melakukan evakuasi secepat mungkin. Kembali ke Blake, setelah berhasil diselamatkan, menyadari gedung yang akan segera runtuh. Bersama Ben dan Ollie, gadis itu pun memutuskan untuk keluar, di mana banyak orang-orang yang berlarian. Pertama-tama, Blake mengajak Ben dan Ollie menuju ke toko elektronik karena Ray pernah mengajarkannya untuk menggunakan telepon model lama ketika listrik dan alat komunikasi tidak berfungsi. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka berhasil menemukan. Segera Blake menghubungi sang ayah untuk menceritakan apa yang ia alami, termasuk menceritakan tentang Daniel yang meninggalkannya, sehingga membuat Emma marah besar. Ray mengarahkan Blake untuk pergi ke tempat tinggi, tepatnya ke Menara Coit, dan berjanji akan menjemputnya di sana. Setelah itu, telepon diserahkan kepada Ben dan Ollie, memberikan kesempatan kepada dua pemuda itu untuk menghubungi orang tua mereka. Sementara Emma menghubungi Daniel dan meninggalkan pesan yang mengancam, Daniel saat ini sedang berlari menyelamatkan diri bersama para pengungsi. Gempa susulan lagi-lagi terjadi, yang mana kali ini membuat bangunan-bangunan di sekitar runtuh, dengan mohon maaf, brengsek, Daniel menyingkirkan seorang pria, merebut tempat berlindungnya, sehingga pria tersebut terhempas. Kembali ke Ray dan Emma, ketika mendekati wilayah Bakersfield, yang hancur, tiba-tiba saja mesin helikopter meledak, menyadari bahwa mereka akan segera jatuh. Ray pun melakukan manuver-manuver, yang mana bertujuan untuk mendaratkan helikopter semulus mungkin, meskipun hasilnya tak seperti yang diharapkan. Ray dan Emma baik-baik saja mereka mendarat di sebuah supermarket dan menyaksikan kekacauan yang sedang terjadi. Orang-orang menjarah tempat itu dan tidak segan-segan melakukan kekerasan. Secara diam-diam, Ray dan Emma menyelinap keluar, lalu segera menuju ke area parkir untuk merebut mobil curian. tiba-tiba saja Ray ditodong oleh seorang pria yang mana kebetulan sama-sama botak. Beruntung, pria botak itu juga tidak porkes, sehingga dengan mudah Ray menghajarnya. Beberapa waktu kemudian, saat melintasi jalan raya, Ray dan Emma melihat pasangan suami istri dengan mobil yang rusak mencoba melambaikan tangan memberikan peringatan untuk berhenti. Tak mau mengambil resiko, Ray pun hanya mengabaikan sampai akhirnya menemukan daratan yang terbelah disebabkan oleh patahan San Andreas. Ray dan Emma memutuskan untuk kembali menemui pasangan tua dan mengucapkan terima kasih. Pak tua memberitahu jalan alternatif yang ternyata lebih jauh dari apa yang diperkirakan. Mendadak Ray menyadari sesuatu ketika melihat simbol pada topi pak tua dan segera meminta untuk diantar ke sana. Ternyata itu adalah simbol bandara terdekat. Ray menyerahkan mobilnya karena akan melanjutkan perjalanan dengan pesawat. Sebelum lepas landas, Ray mengakui kepada Emma bahwa selama ini dirinya menjauh karena tidak tahu bagaimana menerima kematian Melori. Jadi Ray hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena Melori tewas akibat ikut arung jeram yang mana itu adalah ide Ray. Emma mencoba menenangkan. Tidak seharusnya Ray merasa bersalah karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan putri mereka. Sementara itu di San Francisco kelompok Blake berjalan bersama kerumunan yang dipandu oleh para petugas. Di tengah-tengah perjalanan Blake menemukan mobil pemadam dan segera menghampirinya. Pada mobil itu mereka menemukan kotak darurat yang sangat berguna berisi radio komunikasi, senter, serta peralatan lain yang mungkin nantinya akan mereka butuhkan. Saat memeriksa sekeliling, Ben melihat menara koit yang telah dikelilingi api sehingga mereka harus mencari lokasi alternatif. Blake mengusulkan Nob Hill yang merupakan titik tertinggi kedua. Meskipun berlawanan arah dengan para pengungsi, tapi pada akhirnya mereka percaya dengan keputusan Blake dan sepakat untuk menuju ke sana. Kembali ke Ray dan Emma, beberapa waktu kemudian pesawat mereka telah berada di San Francisco. Segera Ray mengaktifkan autopilot dan mengatakan bahwa mereka harus terjun menggunakan parasut karena sejauh mata memandang tidak ada area yang benar-benar layak untuk mendaratkan pesawat. Tak lama berselang, keduanya mendarat di tengah-tengah lapangan dan di saat yang sama gempa melanda wilayah tersebut. Hayes beserta timnya segera berlindung di bawah meja dan menyadari gempa yang terjadi kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Adegan beralih ke jalan-jalan San Francisco di mana kelompok Blake melarikan diri mencoba menjauh dari bangunan-bangunan yang mulai runtuh. Sangat disayangkan kaki Ben tertusuk pecahan kaca sementara Ollie mendadak dilanda kepanikan. Sehingga kini geliran Blake yang membantu dua pemuda itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ray dan Emma. mereka membantu mengarahkan orang-orang untuk berlindung di belakang stadion karena hampir seluruh bangunan di area itu akan runtuh. Ray bahkan menggendong wanita yang terluka dan beruntung pada akhirnya mereka semua dalam keadaan aman. Menyadari terlalu banyak kerusakan sehingga tidak mungkin menempuh jalur darat. Ray memutuskan untuk menempuh jalur air dengan menggunakan perahu boat. adegan kemudian menampilkan Blake yang membantu mencabut pecahan kaca yang menancap pada paha Ben. Selain itu ditampilkan juga Hayes memeriksa data-data yang ditampilkan komputer yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah gempa bumi terbesar yang tercatat dalam sejarah. Beberapa menit kemudian Ray dan Emma mengetahui tentang menara koit dikelilingi api tapi tetap merasa optimis bahwa putri mereka pasti akan berusaha mencari lokasi lain. ketika sedang memperhatikan sekitar Ray menyadari pergerakan air yang tak biasa tak lama berselang terdengar sirina yang mana juga terdengar oleh Blake ya tsunami akan segera datang oleh karena itu Blake mengajak duarkannya menuju ke gedung milik Daniel yang berlokasi tak jauh dari sana. Kembali ke Ray dan Emma serta beberapa orang yang melaju dengan perahu menuju ke arah gelombang yang datang. Ini adalah suatu momen yang sangat menegangkan karena mereka harus berusaha secepat mungkin sebelum gelombangnya pecah. Kapal pengangkut yang dihindari Ray menghantam jembatan Golden Gate sehingga menimbulkan banyak korban termasuk salah satunya adalah Daniel dan pasangan suami istri yang sebelumnya membantu Ray. Ditampilkan tsunami membanjiri San Francisco menghancurkan apapun yang tersisa dari gempa sebelumnya. Sementara itu kelompok Blake sebisa mungkin bergegas mencapai lantai atas sayangnya banyak akses-akses yang ditutup memaksa mereka harus berlindung di balik pilar. Beberapa waktu kemudian Ray dan Emma mulai menyusuri area dengan menggunakan perahu sembari menyaksikan kehancuran akibat tsunami. berharap Blake menerapkan apa yang diajarkan oleh Ray. Ya, itulah yang sejak tadi Blake lakukan untuk bertahan. Kini gadis itu sedang memeriksa luka pada kaki Ben yang mana membuat Ben benar-benar kagum sampai akhirnya cukup. Jangan sampai momen ini memperburuk kejombloan karena saya tahu kalian menyaksikan dengan wajah senyum-senyum keenakan. Tak lama kemudian Ollie melihat perahu boat dan segera melaporkan hal ini kepada Blake. Menyadari itu adalah kedua orang tuanya Blake segera berteriak memanggil bahkan gadis itu dengan cerdas menggunakan pointer untuk membuat orang tuanya menoleh. sangat disayangkan tiba-tiba gedung mulai runtuh sehingga menciptakan gelombang yang membanjiri seluruh lantai Ben dan Ollie berhasil mencapai tangga darurat namun sayangnya tidak dengan Blake gadis itu terbawa arus dan terjebak di balik ruangan kaca melihat hal itu segera Ray menyerahkan perahu kepada Emma dan berjanji akan kembali bersama putri mereka saat tiba di dalam Ray berhasil menemukan Blake memberikan aba-aba untuk menunggu selagi dirinya berusaha menyingkirkan puing-puing yang menutup pintu sementara itu di lantai atas Ben berhasil menyelamatkan Ollie dan kini dia berencana untuk menyelamatkan Blake karena dua bersaudara itu yakin Blake masih hidup sayangnya guncangan kembali terjadi sehingga membuat air mulai memenuhi lantai itu kembali ke Ray berulang kali dia berusaha menyingkirkan poing tapi selalu gagal melihat tak ada harapan Blake pun memutuskan untuk menyerah agar sang ayah bisa keluar dan menyelamatkan diri namun Ray menolak dia tak ingin lagi merasakan kehilangan sehingga memutuskan untuk kembali melakukan upaya terakhir menyingkirkan poing ya pada akhirnya perjuangan pria itu membuahkan hasil segera dia membawa putrinya ke lantai atas dimana Ben dan Ollie berada kembali terjadi guncangan yang membuat lantai itu semakin tenggelam Ray meminta dua bersaudara memecahkan kaca jendela untuk membuat jalan keluar beruntung hal itu dilihat oleh Emma sehingga dia langsung berinisiatif melakukan sesuatu yang cukup epic setelah berhasil keluar dari gedung sekuat tenaga Ray berusaha membangunkan Blake dengan memberikan nafas buatan sempat menyerah tapi lagi-lagi perasaan kehilangan menghantui memaksa Ray untuk kembali berusaha sampai akhirnya Blake terbangun film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian tim penyelamat yang terdiri dari pasukan Garda Nasional dan tim PBB tiba di sana untuk menolong para penyintas terlihat tanda-tanda seperti pesan atau gambar dipasang pada pagar sebagai bentuk ungkapan duka yang mendalam sekaligus sebagai ucapan perpisahan kepada para korban yang kurang beruntung kemudian ditampilkan Dr. Hayes mendapat pujian atas prediksinya yang mengajak para penduduk untuk melakukan evakuasi serta tentunya ditampilkan juga keluarga Ray bersama dua bersaudara Ray mengucapkan terima kasih kepada dua pemuda pemberani yang telah menjaga anaknya meskipun sebenarnya menurut Ben Blake lah yang telah menjaga mereka dan Ray pun menatap dalam reruntuhan kota sembari menyatakan kini saatnya untuk membangun kembali mampukah mereka bangkit apakah ini adalah akhir dari bencana dan tamat ya San Andreas sebuah film yang menyoroti tentang bencana alam tak terduga dan berdampak serius terhadap lingkungan yang menarik adalah tidak hanya menampilkan dahsyatnya bencana alam tapi juga menyoroti bagaimana kehancuran pasca bencana tersebut seperti yang kita tahu film ini berlatar di kota Los Angeles dengan berfokus pada karakter Raymond Gaines seorang pilot dan anggota dari tim penyelamat berdasarkan hasil berselancar ria di dunia maya saya menemukan pendapat beberapa ilmuwan tentang ketidakakuratan San Andreas yang bisa menambah wawasan atau mungkin sekedar hiburan dan cukup tahu saja jadi sesar atau patahan San Andreas telah lama dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya karena panjangnya yaitu hampir sekitar 1200 km patahan ini membelah California seperti bekas luka dan menjadi penyebab atas beberapa gempa besar dalam sejarah negara bagian tersebut dalam film ini kita melihat patahan yang sebelumnya tidak diketahui dekat bendungan Hoover, Nevada retakannya menyebabkan guncangan pada patahan berlanjut ke bagian selatan California dengan skala 9,1 kemudian disusul dengan skala 9,6 di utara sehingga menyebabkan gedung-gedung hancur daratan terbelah dan tsunami dahsyat melanda San Francisco nah, tsunami ini yang paling kelihatan sekali dilebih-lebihkan patahan San Andreas tidak dapat menimbulkan tsunami karena berada di daratan ya, sebagian besar tsunami dipicu oleh gempa bumi di bawah laut lalu kita lanjut ke belahan ini bukan sembarang belahan tapi daratan yang terbelah sehingga membentuk celah yang sangat besar ini juga tidak mungkin terjadi karena patahan hanya akan saling bergesekan tidak akan terbuka seperti yang ditunjukkan di dalam film malah sebaliknya patahan yang terbuka tidak menghasilkan gempa bumi selanjutnya dalam film ketika Hayes dan tim mengukur dengan menggunakan perangkat canggih mereka diketahui bahwa kekuatan gempa sekitar 9,6 lagi-lagi itu tidak mungkin terjadi karena diperkirakan kemungkinan gempa yang terkuat terjadi di negara bagian California adalah 8,3 skala Richter dengan kata lain apa yang terjadi di dalam film lagi-lagi dilebih-lebihkan dan jika memang benar kekuatannya 9,6 skala Richter tidak mungkin Raymond Sang Jagowan bersama para penyintas lain bisa melarikan diri seperti yang ditunjukkan di dalam film apalagi menggendong seorang wanita ia jangankan berlari untuk berdiri saja dan melihat ke sekitar itu sangat sulit saya sendiri sudah pernah mengalami tapi dibalik ketidakakuratan pastinya juga ada hal-hal yang memang benar contohnya adalah apa yang disarankan oleh Dr. Hayes yaitu menunduk dan berlindung di bawah meja ini adalah saran yang baik dan peringatan akan gempa susulan juga 100% benar karena suatu gempa dapat memicu gempa-gempa lainnya saya pribadi menilai film ini cukup menyenangkan karena menyuguhkan ketegangan yang cukup menghibur aksi kepahlawanan pengorbanan penembusan dan perjuangan untuk membangun kembali bagi keluarga Ray ini bisa bermakna ganda yang pertama adalah membangun kembali kota yang hancur dan yang kedua membangun kembali keluarga bagaimana menurut kalian? kurang lebih demikian terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan silahkan memberikan komentar bertanya ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di atekugusto insyaallah pasti akan dibaca mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share like dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini saya Gusto sampai jumpa di video selanjutnya tetap semangat tetap bersyukur setiap hari dadah dadah selamat menikmati